Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo telah menyatakan secara resmi dan masih informal Menpora Jaini Dunamali telah menyatakan keinginannya untuk melepaskan jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Untuk mengurus sepak bola Karena telah terpilih sebagai Anggota Esko atau tepatnya Wakil Ketua 1 PSSI Pernyataan Presiden Joko Widodo ini dikeluarkan sehari setelah Jaini Dunamali juga Menyatakan, yaitu tepatnya pada hari Senin Presiden akan keinginannya untuk mengundurkan diri dari Menpora Sekaligus keinginan dan niat baik Menpora ini untuk menjawab secara positif Keinginan Presiden untuk mengurus sepak bola lebih leluasa atau dengan waktu yang sangat banyak Tapi, bagaimana dengan Menteri BUMEN Erick Thohir? Semua teman, rekan, dan sahabat Jangan lupa, tetap ikuti analisis Bung Yes Namun, tidak lupa juga Untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Sepak bola memang tiada habisnya Kalau kita berbicara tentang permainan rakyat ini Dan pada bulan-bulan terakhir atau beberapa terakhir ini Sepak bola memang menjadi cabang olahraga yang trending Dan viral di media sosial Apalagi, baru terpilih 15 esko yang akan mengurus memimpin sepak bola kita lewat PSSI Dan kita semua tahu Ada dua menteri di sana Menteri BUMEN Erick Thohir Yang terpilih sebagai ketua umum PSSI untuk 4 tahun mendatang Dan juga ada Menteri Pemuda dan Olahraga, Janirin Amali Yang dipilih sebagai wakil ketua satu Amali sendiri memang Saya harus memberikan apresiasi yang tinggi buat beliau Dengan pernyataan hari Senin Dan sudah di respons positif oleh Presiden Joko Widodo Untuk akan mengundurkan diri Meninggalkan kantor Menpora di Senayan Tetapi hanya nyebrang sekitar 200 meter ke gedung yang lain Yaitu Sekretariat PSSI yang juga ada di Senayan Tepatnya di Jalan Asia Afrika Menpora mengambil sikap dan pernyataan ini Karena memang beliau sendiri telah berjanji Bahwa kalau beliau nanti terpilih sebagai esko PSSI Maka beliau akan meninggalkan posisi Menpora Dan Amali akan membuktikannya tidak lama lagi Bahkan ketika Kongres sedang berlangsung tanggal 16 Februari kemarin Dan dimana saya juga terlibat Amali sempat bicara dari hati-hati dengan saya Membisikkan saya bahwa Ya beliau akan komitmen Dengan pernyataan sikap sebelum Kongres tersebut Bahwa ketika beliau terpilih beliau akan mundur Tetapi kalau tidak terpilih Beliau akan tetap jadi Menteri Sekali lagi apresiasi yang tinggi buat Jainuddin Amali Atas sikapnya ini Karena setelah terpilih Sebagai Wakil Ketua 1 PSSI Presiden Jokowi mengingatkan kedua pembantunya ini Agar betul-betul konsentrasi Dalam menjalankan manajemen waktu dan manajemen organisasi Nah untuk itulah Jainuddin yang juga telah Berniat untuk menundurkan diri dan menpora jika terpilih Menteri akan sungguh-sungguh menyisikan waktunya secara penuh Di PSSI Mungkin juga Jainuddin belajar dari masukan-masukan yang beliau dapat Baik lewat pembicaraan antar komunitas sepak bola Maupun lewat media-media Baik media mainstream, elektronik, maupun media sosial Bahwa Bapak sebaiknya memilih satu Antara Menteri atau Esko PSSI Karena bila Bapak ada di dua kaki Maka sangat mungkin akan terjadi konflik of interest di sana Karena benturan-benturan dan gesekan-gesekan di lapangan Pasti akan terjadi dalam kinerja menpora maupun PSSI Yang sangat erat dan akan paling sering Berhubungan dalam pola organisasi atau dalam sistem kerja masing-masing Karena kedua institusi ini sangat berhubungan Ada menpora sebagai pihak pemerintah Yang dimana selama ini mendukung seluruh cabang olahraga Termasuk sepak bola dengan baik Yang terlibat secara langsung maupun tidak Dan PSSI juga Pasti akan selalu Mendekatkan diri kepada Pemerintah tentu lewat menpora Agar mendapat arahan Bahkan sampai kepada Bantuan keuangan Pertanyaannya Jika Amali sudah mengambil sikap dan keputusan tegas Untuk mundur Dari posisinya Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Lalu bagaimana dengan Sang Ketua Umum Erick Toyen Kan Erick juga Menteri Dan Dia juga Kalau tidak mundur Meninggalkan posisi Menteri Maka sangat mungkin akan terjadi Konflik of Interest Bahwa Konflik of Interest Antara menpora dan PSSI Itu Sangat mudah terlihat Dan sangat mungkin terjadi Sementara Menteri BUMN Dan PSSI Mungkin tidak terlihat secara Transparat Tapi kalau ditilik lebih dalam Maka disanapun Akan ada Konflik of Interest Antara dua institusi ini Jadi Pertanyaannya Bukan Kuantitas Atau kualitas Konflik yang Akan terjadi Atau konflik of Interest Yang akan terjadi Antara Menpora dan PSSI Serta BUMN dengan PSSI Tetapi Potensi Itu yang Harus diperhitungkan Diperhitungkan Dan Diperhatikan Mengapa Kalau Konflik of Interest Antara menpora Dan PSSI Itu bisa dilihat Bahwa Disana mungkin akan ada Bantuan Keuangan Atau subsidi Dari pemerintah Atau negara Kepada kegiatan sepak bola Dan itu memang Paling sering Dan Itu rutin terjadi Namun Di BUMN Ada juga Potensi konflik of Interest Yang mungkin terabaikan Atau tidak dilihat Secara kesat mata Misalnya Kompetisi Liga 1 PSSI Belakangan ini Atau di musim terakhir Yang sedang berjalan Untuk priode ini Disponsori oleh Salah satu BUMN Yaitu Bank BRI Nah Kalau Erik Thohir tetap Bermain dengan Dua kaki Satu kaki di Menteri BUMN Dan satu kaki Sebagai ketua umum PSSI Maka potensi Konflik of Interest Ini Pasti terjadi Pasti terjadi Pak Erik mungkin akan Datang ke Pak Thohir Sebagai Menteri BUMN Lalu mengajak Pak Thohir Untuk bekerjasama Pak Thohir Saya Erik Dari PSSI Ketua umum PSSI Ingin menggalang Atau berkolaborasi Dengan Salah satu BUMN Untuk Ya kerjasama Atau juga salah dua Salah tiga Misalnya Menteri Liga 1 Liga 2 Atau juga klub-klub Yang berminat Tentu Lewat ketua umum Erik Dan datang ke Pak Thohir Untuk minta kerjasama Dan Bukan tidak mungkin Resistensi Untuk terjadi Penyalahgunaan Biaya Atau dana Sponsorsif ini Sangat mungkin juga Terjadi Resistensi itu Ada kecurangan Ya bisa Berskala kecil Maupun skala besar Nah kalau ini Terjadi Bagaimana Mempertanggungjawab itu Antara Pak Erik Sebagai ketua umum PSSI Dan Pak Thohir Sebagai menteri BUMN Sehingga Alangkah baiknya Pak Erik Thohir Akan menyadari ini Sebelum terlambat Dan sebaiknya pula Pak Erik Belajar Berbesar hati Seperti Pak Amali Ambil satu sikap Tetap di menteri Dan mengurus Sepak bola Dengan manajemen Waktu dan organisasi Yang baik Seperti disarankan oleh Presiden Jokowi Atau ya Erik Thohir Menutuskan Saya meninggalkan Kementerian BUMN Dan Mau serius Urus bola Jadi Kalau Pak Amali Sudah menyatakan Segera mundur Semoga Pak Erik Segera menyusul Ingat Bola itu Bulat Giring terus Terima kasih